Kebakaran lahan terjadi di kawasan Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Senin, 18 November 2024. Informasi yang beredar, kebakaran tersebut diduga akibat adanya batu bara aktif di kawasan tersebut. Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Balikpapan, Bambang Subadia membenarkan peristiwa itu. Pihaknya menindaklanjuti permintaan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, untuk menangani kebakaran ini. Sebenarnya kami itu menindaklanjuti permintaan dari DLH bahwa ada kebakaran lahan yang disebabkan oleh batu bara, ujar Bambang melalui sambungan seluler. Lanjut, ia mengatakan bahwa kejadian ini bukan hanya hari ini saja, melainkan diperkirakan telah berlangsung selama beberapa hari. Tim BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum, PU, telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan sekitar pukul 11.30 Wittah. Menurut Bambang, upaya pemadaman tidak berjalan mudah karena sifat batu bara yang mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering. Ketika kami tiba di TKP memang sudah ada asap yang mengganggu masyarakat. Batu baranya sangat kering, sehingga mudah menyala sendiri, terutama kalau ada puntung rokok atau kebakaran lahan di atasnya, dijelas Bambang. Asap tebal dari lokasi kebakaran telah mengganggu warga sekitar selama beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan Rond, kata Bambang, luas area terdampak mencapai setengah hektare. Meski begitu, tidak semua area terbakar. Tambah Bambang. Pemadaman berlangsung hingga pukul 16 Wittah karena terkendala hujan, sehingga diharapkan dapat membantu pemadaman bara api. Kami selesai sekitar jam 4 sore karena hujan deras turun. Selain itu, alat kami, seperti heksa, juga mengalami kerusakan, kata Bambang. Turnlog Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.